Teman-teman, ada nggak yang suka mengkonsumsi konten productivity? Tapi ujungnya lo ngerasa keteteran juga gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang ada yang udah pake 5, 10, 12, 13 hacks productivity gitu ya. I'm sharing my top 5 productivity tips To stay extremely productive for your productivity To becoming more productive productivity technique Tapi lo ngerasa kok kayaknya lo running in a rat race gitu. Kayak lo berasa kayak hidup lo dikejar-kejar gitu. Nah gue ketemu sebuah buku yang bikin gue mind blown gitu ya. Judulnya 4,000 weeks. Ini ada di kindle gue dan inilah kenapa gue hari ini pengen ngerekamnya sambil ngopi. Supaya kita belajar slowing down sedikit. Apa makna 4,000 weeks? 4,000 minggu nanti gue akan dalemin. Gue masih percaya dengan semua hacks, tips, dan productivity tools Yang gue sering share juga di konten gue, gue masih ngelakuin. Tapi gue akhirnya ketemu missing piece-nya teman-teman Yang melengkapi hipotesa gue. Dan ada 3 ide utama dari buku ini yang gue bagikan. Teman-teman bisa langsung skip ke bagian yang lo suka. Atau lo bisa nonton semua dari awal sampai akhir. Dan ada good news teman-teman. Sebagai pengguna Epidemic Sounds, Gue seneng banget akhirnya kita dapat kesempatan untuk Disponsori oleh Epidemic Sounds. More about that later. Kita mulai yuk. Good versus network good. Kita sering mengira bahwa waktu itu uang gitu. Sebuah sumber daya yang pengen kita kumpulin sebanyak-banyaknya Seperti layaknya uang. Semakin banyak uang semakin bagus, semakin banyak waktu semakin bagus. Ternyata salah teman-teman. Waktu itu butuh yang namanya network good. Seberapa banyak orang lain yang juga bisa mengakses hal yang sama. Contoh simpelnya kayak telpon deh teman-teman. Kalau lo punya telpon, tapi orang lain gak pake telpon. Gak ada gunanya telpon lo. Social media. Lo punya social media, tapi teman-teman lo kagak ada yang pake. Jadi gak asik juga kan. Esensi dari waktu, menurut seorang ekonomis Salcedo, Dia bilang bahwa waktu itu bukan sumber daya untuk kita koleksi, Tapi untuk kita bagi. Kita nikmati bersama. Ini punya domino efek ke problem-problem yang memang jadi masalah zaman sekarang, Yaitu loneliness. Sekarang mulai muncul banyak extreme case, Yang berangkat dari sebuah statement Daniel Gilbert. Orang yang mengajarkan bahwa manusia itu lebih happy, Kalau dia punya kendali atau kontrol terhadap waktunya. Akhirnya muncullah nomad-nomad yang sekarang mungkin kerja dari canggu Bali, Bule-bule, setahun bisa traveling ke 17 negara. Nah itu real story. Bahkan itu real story-nya Mark Manson. Orang yang nulis buku Subtle Art of Not Giving a Fuck. Dia bilang, Tahun lalu gue jalan-jalan ke 17 negara, Ke Taj Mahal, Gue ke Machu Picchu, Gue ke Great Wall. Tapi tahun ini, Gue cuma mau dateng ke 10 negara aja. Potong hampir setengahnya. Kenapa? Dia udah ngeliat semua yang indah-indah, Tapi dia nangis percucuran air mata ketika di Jepang, Dia ngeliat sekelompok bapak, Emak, Sama anak-anak yang lagi sepedaan bareng. Dan dia sadar, Gue ngelewatin gitu banyak momen-momen yang indah, Tapi sendirian. Wow, Gue merinding ya. Nanti boleh di zoom lebih deket gitu ya. Even seorang Mark Manson sadar bahwa, Kebebasan waktu itu, Kendali waktu itu, Means nothing, Kalau dia nikmatin itu semua sendiri. Lanjut lagi teman-teman yang gue suka dari buku ini, Ada sisi research-nya juga. 2013, Terry Hartig, Seorang researcher di Sweden, Dia menemukan bahwa, Kalau semakin banyak orang, Ngambil liburan atau ngambil cuti, Happiness level naik. Oh ini obvious lah ya, Kelihatan banget lah ya. Yang menarik adalah, Penggunaan obat antidepresen tuh turun banget. Dan yang lebih menarik lagi, Semakin banyak orang yang ngambil cuti dan libur, Di saat bersamaan, Insight makin turun lagi, Penggunaan antidepresen. Artinya, Kondisi psikologi manusia itu membaik, Bukan hanya karena mereka bisa liburan, Tapi, Bisa liburan bareng sama orang-orang yang matters dalam hidup dia. Solusinya orang Prancis lebih keren lagi. Mereka punya satu istilah yang namanya, Grom Vakons. Ketika musim panas, Ini adalah saat-saat yang orang Prancis tahu, Dua-tiga minggu itu akan sepi gitu ya, Orang-orang akan sama-sama libur, Nggak kerja, Break, Dan itu kayak happy banget. Atau mungkin, Yang kita sekarang baru lihat ya, Di Eropa udah keluar aturan bahwa, Lo nggak boleh kirim email, Kirim WhatsApp, Ke tim lo, Sesudah jam kerja. Jadi sebenarnya teman-teman, Yang kita butuh itu, Bukan kontrol terhadap waktu, Tapi kontrol waktu secara sosial, Bersama. 4.000 minggu, Atau kurang lebih, 76, 77 tahun, Teman-teman. Artinya apa sih memaknainya? Pertama, Kita semua punya waktu yang terbatas di dunia ini, Teman-teman. Lo nggak akan pernah bisa melakukan semua yang pengen lo lakukan di dunia ini. Kenapa? Karena ada yang namanya opportunity cost. Kalau lo memilih 10 tahun pertama karir lo untuk bermusik, Ya, Lo akan fokus ke sana, Dan lo nggak bisa memakai 10 tanah yang sama, Untuk sambil ngerjain menjadi astronot gitu misalnya. Karena 2.000 dedikasi waktu yang luar biasa. Kalau lo milih pacaran sama A, Ya, Mungkin udah susah pacaran sama yang lain. Tapi mungkin ada yang bisa juga sih, Ya, Gitu deh, Lo ngerti maksud gue lah ya. Nah, Implikasi kedua apa? Ada satu visual yang menurut gue bagus banget, Dari tim Urban, Namanya Wait But Why, Websitenya. Teman-teman bisa ngeliat disini, Dia memetakan 4.000 minggu itu, Kalau jadi sebuah titik-titik ya, Dalam sebuah kalender. Akan keren kayak gimana? Ternyata teman-teman gue sekarang yang umur 36, Itu udah setengahnya. Dengan cara kayak gitu, Gue jadi sadar, Cuy, Ya bener juga ya, Gue udah ngelalwati banyak banget, Tapi di saat bersamaan, Waktu gue juga nggak gitu banyak lagi gitu. Dan, Kalau kita maknai lebih dalam lagi, Dalam konteks kita bersosialisasi, Dalam konteks kita ada hubungan dengan orang terdekat, Ini bikin gue wow banget. Perhatikan nih ya, Umur gue 36, Usia ekspektasi orang tadi 77, Berarti gue masih punya 41 tahun dong. Kelihatan banyak? Mungkin. Tapi konteks siapa dulu? Pernah kepikiran nggak? Berapa banyak waktu lagi kita punya sama orang tua kita? Contohnya, Bokap gue sekarang umur misalnya 62 gitu ya, Kalau usia ekspektasinya tadi adalah 77, Berarti dia tinggal 15 tahun teman-teman. Kalau lo sekarang misalkan di luar kota, Terpisah dengan orang tua lo, Lo pulang misalkan setahun 2 kali, Sekali pulang seminggu-seminggu, Berarti 2 minggu setahun, Dikalikan dengan sisa hidupnya 15 tahun, Lo cuma tinggal ketemu dia 30 minggu lagi guys. Itu waktu efektif yang tersisa teman-teman. Jadi teman-teman, Saran gue, Yang pertama gue dapat dari buku 4th awesome week ini adalah, Mulai hitung-hitung ulang lagi prioritas lo teman-teman. Sebelum terlambat, Bisa jadi waktu lo yang kelihatannya banyak, Ternyata tinggal sedikit bang. Lo mesti pakai waktu lo, Secara hati-hati, Dengan penuh pemikiran, Dengan bijak, Untuk segala sesuatu yang paling bermakna buat hidup lo, Dan paling ngasih lo mungkin ultimate happiness gitu ya. Nggak cuma sekedar ngerjain to-do list, Tapi bener-bener meaningful. By the way, teman-teman kasih feedback ya, Buat audio yang kita pakai sepanjang video ini. Semua lagu itu kita ambil dari epidemic sounds. Nah, in fact 90% konten kita di Youtube, Kita pakai epidemic sounds. Kita license dari sini. Bikin kita jadi nggak usah worry lagi soal copyright, Dan nggak cuma musik, Ada lebih dari 90 ribu sound effect yang bisa teman-teman pakai. Kita pakai plan yang apa ya Bri ya? Personal plan ya ya. Nah, personal plan ini udah include YouTube, Instagram, Podcast juga bisa. Nah, teman-teman yang bisnis bisa pakai plan yang komersial. Nah, epidemic sounds buat yang suka bingung, Udah ada versi Indonesia juga, Jadi tenang aja. Yang pengen coba, Akan dapat free trial 30 hari, Kalau lo pakai link yang ada di deskripsi. Kita lanjut ya teman-teman, Ke point nomor 3. Tahun 1930, John Maynard Keynes, Seorang ekonomis terdama, Memprediksi bahwa di masa depan, Dalam satu abad, Karena pertumbuhan kekayaan dan pertumbuhan teknologi, Manusia nggak perlu lagi kerja lebih dari 15 jam seminggu. Guess what? Salah besar, Mr. John. Emang dasarnya manusia ya. We just want more, And even more. More and more. Ketika terjadi ekonomic boom, Orang malah menaikkan standar kebahagiaan mereka, Ketika mereka punya duit lebih, Malah pengen lebih banyak duit lebih lagi. Standar lifestyle-nya juga naik, Nengok tetangga yang lebih tajir juga jadinya lebih pengen. Hasilnya kita malah kerja makin keras, Dan makin keras dan makin keras. Atas nama, Productivity. Contoh paling real adalah seorang penulis buku, Namanya Daniel Steele. Sepanjang karir dia sampai Rusia, Dia 72 tahun, Dia sudah menulis 179 buku. Setahun bisa merilis 7 buku, Dan dia menulis setiap harinya 20 jam, Dengan tidur 4 jam saja, Teman-teman. Dalam sebuah interview, Akhirnya dia mengaku bahwa, Productivity itu adalah cara gue untuk kabur dari kenyataan. Cara gue untuk menghindari, Berseteru dengan emosi-emosi yang tidak enak. Emosi-emosi ini yang lahir dari permasalahan dalam hidup. Karena, Dia punya seorang anak, Yang punya isu overdose obat-obatan, Dia sendiri sudah 5 kali cerai. Jangan sampai productivity malah menjadi sesuatu yang negatif dalam hidup kita. Nah, Masalahnya di mana dan solusinya apa? Beberapa poin bisa teman-teman catat sekarang. Kerja cepat, Efektif, Produktif, Bagus. Tapi, Harus disadari, Jangan sampai bikin standar kita makin naik, Makin naik, Makin naik terus. Lama-lama, Kita gak sadar itu udah sampai ke titik boundaries-nya kita, Dan kita masih izinkan. Sehingga muncullah kalimat kayak, Kerja lembur tiap hari. Normal lah. Namanya juga startup. Ya, Lembur sesekali oke. Memang ada fase-fase di mana bisnis lagi naik banget, Butuh digas, Ada yang lagi slowing down. Tapi kalau sampai setiap hari, Dan dinormalkan kayak di China, 996, Itu parah. Masuk kerja jam 9, Pulang jam 9, 6 hari seminggu. Jadi jangan sampai lewat boundaries-nya kita. Yang kedua, Kita jadinya kurang menghargai waktu kosong teman-teman. Makanya sepanjang video, Ya, Boleh lah. Kita ada break-break dikit. Gak perlu kan gue ngomong setiap detik harus diisi dengan suara gue. Itu cara kita untuk bisa menghargai, Waktu bengong, Waktu istirahat, Waktu break. Itu yang kita anggap gak produktif. Itu sebenarnya, Cara kita untuk nge-recharge teman-teman. Dan gue percaya, Recharge itu bukan saat, Baterai lo udah entek. Recharge itu, Waktu lo turun dari 100% ke 50%. Recharge lagi sedikit ke 70%. Turun lagi ke 30%, Recharge lagi sedikit ke 50%. Bukan waktu udah nol. Nah, makanya penting nih, Ngambil break-break kecil seperti ini. Yang ketiga, Kita jadi pengen serba cepet, Serba instan teman-teman. Ya, gimana ya, Gue juga jujur, Di rumah gue juga ada robot vakum gitu, Yang bisa menghemat waktu gue 20-30 menit bersih-bersih rumah. Dan secara gak sadar, Di belakang kepala kita jadi mikir, Apa lagi ya, Yang bisa gue bikin lebih efektif teman-teman gitu. Ya, kalau tesla nanti nyampe indah, Dan kita gak perlu nyetir lagi sih, Gue yakin lo semua pada pengen juga kan. Tapi jangan sampai itu masuk ke ranah, Yang menurut gue harusnya bisa kita nikmati. Bisa menjadi bagian dari ikigai, Atau kenikmatan kecil dalam hidup ya. Contohnya, misalkan bagian makan. Lama-lama karena kita dituntut untuk kerja efektif dan produktif, Makan jadi sekedar makan. Sekedar isi perut. Makanya, jadi banyak kelas-kelas yang mengajar kita untuk slow living, Untuk mindful eating. Karena ini udah terlalu lebay guys. Hidup gak melulu harus dijalani dengan kecepatan 120 km per jam. Dan terakhir, Productivity is good as long as you manage your battery well. Sekali lagi, ambil waktu untuk recharge. Untuk ngebantu teman-teman, Kita juga udah sempat bikin pomodoro work with me kind of video. Teman-teman bisa ngeliat linknya disini atau di bagian deskripsi. Gue percaya kita bisa efektif kalau kita sekali lagi ngecharge waktu 50% bukan waktu 10%. Gimana? Udah siap untuk bikin kalender 4000 minggu versi lo sendiri? Kalau ada disini yang jangku desain, mau bikinin, gue sangat appreciate banget. Nanti DM ke gue, kita bisa taruh link downloadnya di bagian deskripsi. Dia bisa bagi-bagi ke teman-teman yang lain juga. Oke? Hitung-hitung saling bantu ya. That's it. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Karena next dibacanya udah akan lebih seru lagi. Dan buat penonton podcast 3 Days of Lunch, Pantengin terus. Kita udah mulai shooting. Bulan Juni kita akan mulai tayangkan lagi. Nyalain lonceng, notifikasi biar gak kelewatan. Dan teman-teman juga bisa follow channel barunya 3 Days of Lunch ya. Nanti kontennya akan sedikit berbeda di sana. Dan terakhir, buat teman-teman yang pengen ngulik lebih dalam, Kita punya 40 video premium yang bisa langsung teman-teman akses hari ini Kalau join YouTube Membership. Caranya simpel banget. Tinggal klik join members. Di situ teman-teman bisa subscribe mulai dari 50 ribu setiap bulannya. Sampai ketemu. Dan salam belajar berkarya berbagi. Buat yang baru kenal gue dari video ini, Perkenalkan gue Ruby, seorang pengusaha. Gue punya bisnis training and development namanya MP Factory. Dan Edutech namanya mentor gue. Gue juga punya sebuah podcast namanya 3 Days of Lunch. Di mana gue duduk sama orang-orang keren seperti Mbak Nachwa dan Gary V. Titip support teman-teman buat channel ini. Kita punya misi untuk 2045 bonus demografi Indonesia produktif secara mental, skill, dan juga finansial.